Intro Industri militer Turki makin menunjukkan giginya setelah sukses mengembangkan sendiri radar AISA yang memiliki sejumlah kejanggihan. Turki akan memasang radar AISA pada 245 unit pesawat tempur F-16C dan D yang masih beroperasi dan drone tempur Akinci. Radar AISA atau Radar Aktif Electronical Scan Array memiliki banyak keunggulan dibandingkan radar PESA atau Pasif Electronical Scan Array. Salah satu keuntungan utama radar AISA adalah tingkat ketahanannya pada jamming elektronik. Ini memungkinkan radar AISA turut membantu memudahkan kerja jet tempur untuk melawan musuh. Radar AISA menggunakan banyak modul pemancar atau penerima yang dihubungkan dengan elemen antena dan dapat menghasilkan beberapa sinar radar simultan pada frekuensi yang berbeda. Berbeda dengan radar PESA yang hanya menggunakan satu modul pemancar atau penerima. Menurut informasi yang diberikan oleh Portal Pertahanan Online Turki, radar F-16 AISA mulai dikirimkan pada akhir tahun ini. Saat ini jet tempur F-16 Blok 30 Turki sedang dalam proses modernisasi struktural oleh Turki Aerospace Industries. Ini untuk memperpanjang umur jet tempur F-16 Blok 30 dari 8.000 jam menjadi 12.000 jam. Dengan proyek Osgur Turki saat ini, F-16 Blok 30 akan menjalani upgrade avionik termasuk menggantian radar AISA. Fungsi dan kemampuan radar AISA signifikan meningkatkan fungsionalitas jet tempur F-16 Turki. Radar baru ini mampu mendeteksi target dari jarak jauh, melacak target yang dicegat, serta beberapa target. Radar juga memantau kondisi cuaca, mendeteksi target dan membantu pilot selama pertempuran udara. Radar F-16 AISA Turki akan mengukur jarak dari darat ke jet tempur atau ke target, sehingga mungkin membantu pasukan darat atau pertahanan udara Turki. Radar AISA akan mendeteksi dan melacak target di atas tanah yang bergerak, menentukan ketinggian, memiliki pita starter integrasi, sistem navigasi, peta darat dan akan dapat mencari laut. Dikutip dari laman Bulgarian Militeri, radar AISA dapat berpartisipasi dalam misi udara ke udara dan udara ke darat menjadikannya multifungsi. ASEL Sun mengatakan akan mengintegrasikan perangkat lunak pengenalan target lokal. Terima kasih telah menonton!